Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu kembali dengan saya Ahmad Syairi Hari ini saya akan mengajar materi kelas 9 Salah satunya atletik yaitu lari estafet Sebelum kita lanjut ke materi Pertama-tama alangkah baiknya kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Langsung saja tujuan pembelajaran kali ini Yaitu siswa dapat mempraktekan teknik dasar menerima dan memberikan tongkat Serta mampu mempraktekan teknik dasar lari estafet Selanjutnya kita akan membahas pengertian lari estafet Untuk lari estafet Lari estafet adalah olahraga yang merupakan cabang dari olahraga atletik Yang berdiri dari 4 orang pelari Yaitu pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat Pada olahraga lari estafet ini Terdapat hal yang tidak ada dalam olahraga lainnya Yaitu proses memindahkan tongkat Dari pelari pertama ke pelari kedua Kemudian dari pelari kedua ke pelari ketiga Dan pelari ketiga ke pelari keempat Pemindahan tongkat estafet dilakukan sambil berlari Baik anak-anak kita akan melanjutkan materi setelah jeda berikut ini Nah anak-anak selanjutnya Kita akan membahas teknik dasar Satu yaitu teknik memegang tongkat estafet Tongkat dipegang pada ujung hingga setengah bagian Dengan tangan kanan Ataupun dengan tangan kiri Sedangkan setengah bagian tongkat lainnya Yaitu untuk penerima tongkat estafet berikutnya Ada pun untuk lari estafet ini Menggunakan stat jongkok Bisa kalian lihat Di powerpoint saya ini Ada beberapa foto atau gambar Cara memegang tongkat estafet Yaitu A ditekan oleh jari di telapak B jari tengah dan minimum Dan C antara ibu jari dan jari tengah D antara jari tengah dan jari manis Dan yang terakhir yaitu E dengan jempol dan tulunjuk Selanjutnya kita akan membahas teknik memberi Teknik memberi Kita ambil contoh dari bawah Bisa kalian lihat Bisa kalian lihat contoh gambarnya Ada pun untuk Memberikan tongkat estafet dari bawah ini Yaitu Pemberi menyampaikan tongkat Menggunakan tangan kanan Maka penerima Menggunakan tangan kiri Waktu akan memberi tongkat Tongkat berasal Dari belakang ke depan Melalui bawah Kemudian diterima oleh tangan penerima Yang sudah siap di belakang Menggunakan telapak tangan Menghadap ke bawah Jempol terbuka Serta jari-jari yang lainnya Disatukan Tangan penerima berada Di posisi di bawah pinggang Selanjutnya Yaitu Teknik memberikan tongkat estafet Dari atas Bisa kalian lihat Contoh gambar berikut Yaitu Jika pemberian dari atas Pemberi menyampaikan tongkat Dengan tangan kiri Maka penerima Juga memakai tangan kanan Kemudian Kita akan lanjut Dengan teknik Menerima secara visual Untuk menerima secara visual ini Yaitu dengan menoleh Atau melihat ke belakang Dan ini digunakan Pada jarak 4x400 meter Untuk contoh bisa kalian lihat Contoh foto itu Kemudian Kita lanjut dengan Teknik menerima Non visual Untuk teknik non visual ini Menggunakan Yaitu Tidak menoleh Ataupun melihat Ataupun tidak melihat ke belakang Sebab jarak yang digunakan Terlalu pendek Yaitu Biasanya 4x100 meter Kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Nah anak-anak Kembali lagi Dengan saya Selanjutnya Kita akan membahas Daerah Pergantian tongkat Atau Wessel post Masing-masing Jarak tersebut Yaitu 10 meter Ada pun pelari pertama Di daerah start pertama Memakai lintasan tikungan Untuk penyerahan tongkat Dari jarak 45 sampai 55 meter Untuk pelari kedua Daerah startnya Yaitu Memakai Lintasan lurus Ada pun untuk penyerahan tongkatnya Dengan jarak 95 sampai Dengan 100,5 meter Ya Untuk pelari ketiga Yaitu Memakai Lintasan tikungan Ada pun untuk penyerahan tongkatnya Yaitu Dengan jarak 145 sampai Dengan 155 meter Khusus Untuk pelari terakhir Atau pelari keempat Startnya Memakai Lintasan lurus Dan Berakhir pada Garis finish Setelah Saya jelaskan beberapa Teknik Dan Daerah pergantian tongkat ini Kalian simaklah Video berikut ini Saat Amerika Dan Amerika Tidak Dan Rommel Dabang Dan Dan Kilty Masih Masih Mestakada Good start But Jamaica Watch The changes USA Good one Jamaica Not good Powell Has got the chase Here Britton Are in And With a chance But Jamaica Is Dasa Powell Has run A brilliant Leg Down The Backstreet Bangs Into Ashmeid Now United States Have got a Lead Here Both Has got a Jase Great Britain and third at the moment USA though, no Rogers didn't get it and Bold is away and gone and the Britain are gone as well Usain Bolt coming, charging down Usain Bolt wins it for Jamaica USA, second and China get the bronze medal Oh, America didn't get out at all Bromel did, was slow to rise and they gave him a quick gun So Kilty leading out, but he's got back into it Nesta Carter, good start for Jamaica Watch the changes, USA good one, Jamaica not good Powell's got the chase here Britain are in and with a chance But Jamaica, that's how for Powell Has run a brilliant leg down the backstreet But bangs into Ashmead Now United States have got a lead here Bolt has got a chase, Great Britain in third at the moment USA though, no Rogers didn't get it And Bold is away and gone and the Britain are gone as well Usain Bolt coming, charging down Usain Bolt wins it for Jamaica USA, second and China Get the bronze medal Nah, setelah saya menayangkan video tadi Saya minta kepada anak-anak Membuat atau membuat video praktek Tentang lare estapet Dengan jumlah 4 orang Dengan jarak 200 meter Ada pun untuk 1 orangnya Yaitu dengan jarak 50 meter Tongkatnya kalian bisa gunakan alat apa saja Yang bisa kalian manfaatkan Ada pun untuk ukurannya Yaitu 30 cm Tugas ini bisa kalian kirim Ke grup WhatsApp masing-masing Ataupun ke guru penjaskas masing-masing Tidak lupa Saya ingatkan kembali Kepada anak-anak Untuk selalu memakai masker Mencuci tangan Jaga jarak Hindari kerumunan Tetap semangat Jaga kebersihan Jaga kesehatan kita bersama Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga apa yang saya sampaikan hari ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Terima kasih Sub indo by broth3rmax